Jangan tinggalkan sholat, jangan melawan orang tua, hormati gurumu, dan sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid Budiman. Berarti menangnya dengan cara disorakin ya? Cara disorakin. Tadi lagi ngelare? Eh ngelare, lagi ngelare. Secapein kan? Bikin versi iklannya. KKN di desa Pokhari. Jadi bisa langsung minum berselari. Udah langsung ada sponsornya. Terima kasih Pokhari. Disney menilai Johnny sudah mulai PA. Halo pemirsa, dimanapun anda berada. Jumpa kembali bersama saya Nandika Jamil. Dan saya Arit Insomniya dalam acara Pop News. Satu-satunya channel berita terlekap dan tercanggih sejagat raya. Tidak ada berita yang luput dari perhatian kami. Mulai dari berita musik, gaya hidup, selebriti tanah air hingga tanah kosong. Siap kami hadirkan kehadapan anda. Cuma disini di Pop News. Berita pertama dari dunia olahraga. Ronaldinho akhirnya ke Indonesia. Pemirsa, beberapa waktu lalu publik sepak bola tanah air dihebohkan dengan kedatangan bintang sepak bola asal Brazil. Ronaldinho. Setelah bertahun-tahun kita hanya bisa melihat almarhum Ronaldinho. Akhirnya untuk pertama kalinya kita bisa melihat secara langsung Ronaldinho yang asli. Yang ternyata memang mirip sama almarhum Ronaldinho. Pedatangan Ronaldinho ke Indonesia merupakan inisiasi dari Rans Nusantara FC. Untuk mengikuti pertandingan ekshibisi yang bertajuk Trofeo Ronaldinho. Tidak hanya bertanding, pesepak bola berusia 42 tahun ini pun berkesempatan untuk latihan kecil bersama anak-anak dan menunjukkan trik-trik jangglingnya. Debus dan melempar api. Ronaldinho melihat pesepak bola kecil punya skill yang bagus dan mengingatkan juga bahwa selain skill yang baik seorang pemain harus memiliki kemampuan teamwork di lapangan. Karena sejatinya sepak bola adalah olahraga tim. Pada kesempatan ini Ronaldinho juga menyampaikan pesan lainnya untuk anak Indonesia yaitu jangan tinggalkan sholat. Jangan melawan orang tua, hormati gurumu dan sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid Budiman. Namun menariknya tidak hanya soal sepak bola Ronaldinho pun ikut mengomentari macetnya di Jakarta yang sempat membuat dia sakit pinggang karena terlalu lama duduk di mobil. Hal ini disampaikannya saat Ronaldinho berkunjung ke rumah sang CEO Rans Nusantara FC Raffi Ahmad di Bilangan Andara. Mendengar hal ini pihak PSSI pun menjadi terinspirasi untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Rencananya nanti setiap timnas akan tanding melawan tim manapun, tim lawan akan diajak keliling dulu di Jalan Tamrin, Sudirman atau Gatsu di hari Senin atau Jumat di jam ganjil genap. Harapannya tim lawan akan mengalami cedera pinggang dan tidak main dengan maksimal. Dijamin tim sekelas Real Madrid pun bakal encok sebelum bertanding. Malah mungkin kita bisa menang Wo atau Wo karena tim lawan tidak hadir tepat waktu. Oh berarti menangnya dengan cara disorakin ya? Cara disorakin. Tapi tadi kurang satu lagi Pak Dika. Apa? Daerahnya. Daerah. Gatsu, Tamrin, Sudirman. Gatsu. Daanmonggo. Betul. Pagi kalau sore. Dan ada lagi Pak. Condit dan penjaringan. Wow. Betul lagi. Kelapa gading solusinya. Betul. Akan siput. Saya juga tadi mau siput. Atau bermain sumo. Betul. Dan berita selanjutnya dari filmnya. KKN di Desa Penari akan merilis Extended Version. Pemirsa film horor fenomenal KKN di Desa Penari dikabarkan akan merilis Extended Versionnya dalam waktu dekat. Dan hal ini diketahui dari akun Twitter resminya at KKN Movie yang mengkonfirmasi bahwa film ini akan menjadi versi lanjutannya dengan durasi yang lebih panjang. Dari cupliknya video yang dibagikan akun yang sama. Sang produser Manoj Punjabi memberikan update terbaru bahwa KKN di Desa Penari Extended ini sedang dalam pekerjaan. Dan disebut-sebut akan berdurasi hingga 2 jam 40 menit. Durasi ini lebih panjang 40 menit dari durasi versi uncut yang hanya 130 menit. Dan Pak Manoj pun juga mengingatkan untuk harga tiket bioskopnya nanti akan tetap full sesuai dengan harga pasar. Walau sebenarnya penonton hanya mengincar tambahan durasi 40 menit tersebut. Sekedar informasi pemirsa pencapaian fantasis KKN di Desa Penari ini dimulai sejak tanggal 30 April 2022 hingga saat ini. Menunjukkan performa gemilang di panggung bioskop Indonesia. Film KKN di Desa Penari mengukuhkan diri sebagai salah satu dari 3 film horor Indonesia yang terlaris sepanjang masa. Dan film KKN hanya kalah dari 2 film horor Indonesia sebelumnya yaitu Hilangnya Bensin Bersubsidi di perikat pertama. Dan yang kedua minyak goreng langka di perikat kedua. Dan di Indonesia sendiri film Setan memang masih menjadi primadona untuk pencipta film Tanah Air. Dan seringkali penayangannya disesuaikan dengan momen libur lebaran. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai kebisaan tersebut. Namun hasil analisa tim kami mungkin karena di bulan ramadhan setan-setan tersebut diikat dan tidak bisa keluar. Jadi setelah ramadhan usai mereka semua bebas dan mulai mencari peruntungan masing-masing dengan berperan di berbagai film. Dan ini for your information aja untuk KKN di desa penari yang extended version ini akan diubah karena jadi lebih lama. Jadi nanti scene-nya ditambah banyak scene larinya. Jadi karena KKN di desa pelari. Jadi ada maratonnya. Itu yang paling susah dikejar ya? Ya makanya agak lebih lama gitu. Jadi duduran sampai finish akhirnya. Dan ini katanya karena semakin ramainya di KKN ada cerita KKN di desa penari. Kemudian banyak sekali desa-desa lainnya yang ikut. Jadi ada KKN di desa penggendang, KKN di desa penyuli. Karena kalau hanya penari saja yang lainnya gak ikut. Gak ikut aja gak bisa ambil luntur. Personil lainnya oh saya juga mau dong katanya. Masa penarinya aja? Bahkan gak ada film tentang edisi kesehatan kan? Oh gak? KKN di desa ponari. Ya betul. Itu udah cukup lumayan lama ya? Cukup lumayan lama. Betul. Dan akhirnya kalau pada tadi yang lari. Eh yang lari lagi yang lari. Kecapekan kan? Bikin versi iklannya. KKN di desa pokari. Jadi bisa langsung minum peselari. Udah langsung ada sponsornya. Terima kasih pokari. Jadi ini sebenarnya tetaga saya yang jual nasi itu namanya Kari. Empok Kari. Oke selanjutnya kita bakal ngecekkan berita fiktif. Ya akan sampai kalau rakan saya Dika. Silahkan. Berita fiktif kali ini datang dari aktor asal Hollywood Johnny Depp. Demi bujuk Johnny Depp Disney tawarkan 4 triliun rupiah. Pemirsa Disney akhirnya memberikan penawaran besar untuk Johnny Depp supaya untuk menjadi Jack Sparrow lagi. Penawaran demi membujuk bintang Hollywood ini adalah uang senilai 301 juta USD atau sekitar 4 triliun rupiah. Semuanya demi sang aktor bersedia kembali memerankan karakter ikonik Jack Sparrow dalam film Pirates of the Caribbean. Pihak Johnny yang mendengar tawaran ini menjadi tergoda untuk meminta lebih dari Disney. Mereka berpikir kalau Jack Sparrow saja ditawari bayaran hingga 4 triliun gimana dengan Jack Full? Atau Full House? Atau Per? Per Jack? Itu yang ngantuk. Pasti dia berpikirnya akan mendapatkan bayaran 2 kali lipat. Dan itulah yang akhirnya dilakukan oleh Johnny. Ia mensyaratkan Disney untuk mendapatkan peran Jack Full dengan bayaran 2 kali lipat. Disney pun kebingungan dengan maksud tawaran Depp. Dan akhirnya memutuskan untuk tidak menawarkan pekerjaan tersebut untuk Johnny. Disney menilai Johnny sudah mulai PA. Dan akhirnya menawarkan Jack Sparrow kepada perompak Somalia dengan bayaran lebih murah dan mudah diatur. Gitu. Jadi dikasih beneran ke perompak beneran. Oh tadi peran si Jack Sparrow itu ya? Jack Sparrow. Barusan saya dapat berita dari PH nya langsung dari Disney. Itu katanya diganti sama Daus Sparrow. Ya Daus Sparrow. Yang main OB ya? Betul. Daus Sparrow. Pemirsa berita picik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Pop News kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Pop News untuk berita termutahir, terupdate, dan ter-ter-ter-ter lainnya. Tapi tetap jaga kesehatan, setia kepada istri, sayang kepada mertua. Kenapa? Gak apa-apa. Iya terima kasih udah diculek. Saya kembali ya. Tetap jaga kesehatan, setia kepada istri, sayang kepada mertua, dan ramah pada tetangga. Saya Radhika Jamil. Saya Radhika Somnia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.